Jalan Wahid Hashim, Desa Jenggawa Satoko mobil dengan nomor polisi P8034KB melaju dari arah barat ke timur di Jalan Wahid Hashim. Sesampainya di lokasi muncul asap pada bagian mesinnya. Sehingga supir mencoba untuk mengurangi laju pick up dan berhenti di depan pom mini milik Fadoli di sekitar tempat kejadian perkara. Satoko supir pick up kemudian mengecek kondisi mobilnya, lalu muncul asap tebal pada bagian mesin. Tak lama kemudian muncul api di bagian bawah jog hingga semakin membesar. Api terus membesar dan membakar bagian jog depan dan bagian mesinnya. Warga mencoba memadamkan api dengan menggunakan air yang diambil dari selang di sekitar rumah warga. Sebagian warga juga memadamkan api dengan menggunakan tumpukan pasir yang ada di depan rumah. Api terus membesar dan melalap seluruh bagian mobil hingga terdengar suara ledakan dari ban mobil. Tak lama setelah api mulai padam, datang satu unit mobil damkar dari Posko Ambulu untuk melakukan pendinginan. Api semakin besar karena di bagian bak belakang ada rangka bambu untuk mengangkut tembakau. Ibtu Ahmad Rinto, Kanitreskim, Polsek, Jenggawa membenarkan terjadinya kebakaran mobil yang disupiri oleh Satoko, warga Dusun Curah Buntu, Desa Jenggawa, Kecamatan Jenggawa, Cimber. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, karena sebelum mobil terbakar, supir langsung keluar untuk menyelamatkan diri. Untuk sementara ini, penyebab kebakaran mobil diduga karena konsleting pada bagian mesin. Sebelumnya, supir mengaku baru pulang dari mengisi BBM. Akibat kebakaran tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Sementara penyebab terbakarnya kendaraan tersebut, kemungkinan konslet kusin, sehingga mematik api dan terbakar seluruh kendaraan tersebut. Terima kasih telah menonton!